Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Adventure Dingga Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Aku mau mereview salah satu hotel yang ada di kota Semarang Nah teman-teman dengan harga murah cuma 100 ribuan Tapi hotel ini sangat affordable dan tentu saja recommended teman-teman Ada beberapa alasan Yang pertama pelayanannya ramah Terus kamarnya bersih teman-teman Terus parkirnya aman Dekat dengan bendera dan fasilitasnya disini di kamarnya cukup oke teman-teman Nah nama hotelnya adalah hotel clear residence Nah hari ini aku akan mereview hotel ini seperti apa Yuk simak videonya Nah teman-teman untuk yang pertama letak hotel ini itu ada di daerah Tawangmas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Untuk letak hotel ini dari pusat kota Semarang itu agak sedikit jauh teman-teman Tapi kalau dari Bandara Ahmad Yeni itu dekat banget teman-teman Jadi teman-teman yang landing di Bandara Ahmad Yeni Kalau ingin mencari penginapan untuk sekedar istirahat ini recommended teman-teman Yaitu hotel clear residence Nah ini sudah sampai ke hotelnya teman-teman Nah untuk ke hotelnya itu kita langsung saja masuk ya Karena di depan hotel itu tidak ada parkiran Jadi parkirannya itu masuk ke dalam Nah seperti ini teman-teman Jadi untuk mobil dan motor itu langsung masuk ke parkiran Nah ini parkirannya teman-teman Agak sempit ya teman-teman Untuk motor sih leluasa Cuma untuk mobil itu Muat tiga mobil teman-teman Untuk mobil Tapi ya cukup lah ya Nah seperti ini Ini mobilku ya Terus Untuk gedung hotel ini itu ada tiga lantai teman-teman Bisa dilihat disini ya Ada tiga lantai Nah karena barang bawaan ku banyak Jadi aku milih yang lantai dua teman-teman Karena untuk lantai satu itu agak mahal sedikit ya Terus aku booking hotel ini lewat aplikasi online teman-teman Harganya hanya 130 ribuan ya aku dapat ya Jadi untuk hotel ini lumayan murah ya Nah bagi teman-teman yang mencari hotel 100 ribuan itu bisa kesini Terus untuk di setiap lantai itu ada tempat duduknya teman-teman Nah aku mendapatkan kamar nomor 205 ya Nah ini adalah penampakan dari kamarnya Nah seperti ini teman-teman untuk fasilitasnya lengkap ya Kamarnya juga bersih banget Nah ini aku suka banget ya Terus yang pertama aku review kamar mandinya dulu ya Untuk kamar mandinya bersih teman-teman Cukup ya Letaknya ada di depan Terus ada air hangat ya Berfungsi dengan baik Terus untuk toilet duduk Kamar mandinya bersih teman-teman ya Nah lumayan Nah untuk sabun juga disediakan disini ya Untuk cendelanya ada cendelan untuk baju Nah ini teman-teman kita review kamarnya ya Untuk kamarnya sangat bersih teman-teman bisa dilihat ya Ada TV disini bisa nonton TV Terus ada AC ya AC nya baru teman-teman ya Kelihatan ya Terus ada jendela disini Terus diberikan air mineral 2 teman-teman Ini ya Dua botol kecil ya Nah ini pemandangan dari lantai 2 teman-teman Ya ada satu jendela di kamar ya Jadi Kalau jendelanya dibuka udara masuk jadi seger teman-teman Nah ini untuk kasurnya teman-teman Bersih banget teman-teman Masih putih Terus ditata dengan rapi Kita juga dapat Dua handuk teman-teman Untuk dua orang Terus dapat sabun Disini juga ada remote TV dan remote AC disediakan Nah ini Ini adalah Sabunnya ya Dapat dua sekat gigi juga Terus Ada tempat sampah Disini ya Tempat sampah Terus ada colokan Satu Terus ada colokan lagi Ada dua colokan ya teman-teman Nah terus ada cermin disini Nah bisa Laca ya teman-teman disini Terus ada Peringatan disini Nah disini ada larangan peraturan di hotel ini teman-teman Setiap kamar ya Terus ada tanda don't disturb Itu bagus ya teman-teman Jadi untuk fasilitas lengkap dan oke teman-teman AC nya juga ini Aku nyalakan Menyalakan dengan baik ya Terus aku atur suhunya juga Tombolnya Berfungsi dengan baik Nah Untuk tv nya ini Pakai smart tv teman-teman Jadi kita bisa buka youtube dari sini ya Nah ini berfungsi ya teman-teman Untuk tv nya Jadi bisa buka youtube Bisa menonton video di tv nya Terus ini lampunya terang teman-teman Untuk ruangannya Warnanya putih Terus ada juga Arah kiblat ya teman-teman Nah membantu banget Kita untuk beribadah sholat ya teman-teman Untuk wifi nya Di hotel ini Lumayan kenceng teman-teman Jadi teman-teman bisa Minta password wifi Saat ingin check in ke hotel ini Saat di resepsionis Terus untuk pesan makanan Di sini juga bisa teman-teman Bisa menghubungi resepsionis ya Nanti makanannya juga kan Di antar ke kamar ya Nah untuk pelayanannya di sini Ramah enak teman-teman Jadi mas-masnya di sini Membantu ya Jadi waktu aku Parkir juga Dibantu banget Diarahkan ya Jadi Untuk bisa parkir dengan baik Jadi masnya itu Ramah teman-teman ya Jangan khawatir Pelayanan di sini cukup oke Untuk hotel ini Recommend teman-teman Jadi kesimpulannya Bagi teman-teman Yang ingin mencari hotel 100 ribuan Di kota Semarang ini Bisa menjadi salah satu opsi ya Oke teman-teman Itu saja Yang bisa aku review Pada kesempatan kali ini Tentang hotel Yang murah 100 ribuan Yang affordable Di kota Semarang Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh